wuh harum banget Mio kayaknya disini pabriknya ya Mio iya kayaknya kak wah tuh ada asap-asapnya lagi berarti sedang lagi dimasak Mio oke deh kita turun dulu oh ini dia boneka squid game yang terkenal itu nah kalian sudah mau mulai permainannya ah permainan iya kalau kalian kalah memainkan permainan ini maka kalian harus kena timbak hah kita bakalan kena timbak Mio iya kak waduh kalau gitu aku gak jadi saja deh gak bisa kalau kalian sudah mulai kalian harus lakukan sampai selesai ya ampun Mio gimana Mio halo teman-teman jumpa lagi di Wilson Kiddy hari ini kita bermain game Sakura ya wah Mio kita pergi beli camilan yuk iya kak tapi mau beli apa soalnya aku lapar banget kita beli apa ya Mio gimana kalau snek ringan tapi kak aku lagi pengen makan permen oh dimana ya ada jual permen kak Sakura aku boleh minta uang jajan gak boleh kamu mau minta berapa 10 ribu aja tapi tunggu kak Sakura bersihkan mobil dulu ya iya bantuin dong masa bantuin sih ya sudah deh ayo kita bantuin dulu Mio iya ya kak nah akhirnya selesai juga wah mobilnya jadi kinclong Mio iya kak nah ini uang buat kalian waduh banyak sekali uangnya kak iya karena kalian sudah bantuin kak Sakura makasih ya iya deh kak Sakura asik kita dapat uang jajan tapi uangnya buat ditabung ya jangan dijajan semua iya deh kak ayo Mio kita pergi beli makanan dulu aku mau beli apa ya nah ayo Mio kita berangkat makasih ya kak iya hati-hati nah Mio kita pergi aja kemana ya Mio kita beli permen saja kak di dekat ujung sana ada toko permen eh ada si Atong sama si Anto eh Atong Anto eh Yuta eh kalian makan apa sih itu ini makan permen dalgona waduh kalian beli dimana disana kan ada toko permen di ujung jalan ini kalian beli aja disana berapaan sih satu satu cuma 1500 kok wah murah banget kita beli juga ya Mio iya kak enak loh ini permennya wah kalau gitu kita pergi saja ke sana dimana sih kata si Atong di dekat toko permen ujung itu mungkin kak disitu sepertinya ada ada toko yang jualan permen ini permen lollipop oh iya iya kita pergi ke sana saja wah ada lollipop raksasa disitu Mio iya iya kak oh lihat Mio permennya besar banget ini asli atau enggak sih kayaknya sih ini cuma pajangan wah kalau gitu kita turun dulu Mio ayo Mio kita lihat hah disini ada jual apa saja sih wah harum sekali baunya ini ada coklat boneka terus hai selamat datang di toko permen kami disini ada cookie strawberry kalian mau? hah cookie strawberry gimana ini rasanya? wah sepertinya enak dan harum wangi banget nih cookies coklat kamu mau enggak Mio? enggak kak aku cuma mau ini permen dalgona kayak punya si Atong kayaknya enak banget wah ini ada lollipop juga ada kuen strawberry ada apa lagi nih? eee hai dik kalian mau beli apa disini? ada coklat-coklat wah enak sekali ya wah tunggu tapi disini gak ada permen dalgona ya disini gak ada lagi permen dalgonanya sudah habis tadi diborong orang ya sudah diborong orang Mio gimana nih? gimana kalau kita pergi cari ke toko permen lain saja kak? wah kalau gitu kita pergi ke tempat lain saja Mio tapi dimana ya ada toko permen lagi? kayaknya di dekat sekolahan ada loh kak oh kalau gitu kita coba kesana yuk Mio iya kak ayo Mio nah di dekat sekolahan ya Mio iya kak di ujung jalan sana di dekat sebelah sekolah kita oh disitu ya hah sejak kapan sih disitu ada jualan permen? iya kak kemarin waktu aku pulang sekolah aku ada lihat loh sepertinya banyak banget yang beli oh iya oke 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 kita berangkat bakalan kesana ya Mio hmm hati hati kak jangan sampai aku jatuh lihat tuh jembatannya iya Mio sabar aja aduh 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 malah oleng Mio maaf maaf aduh kak aku hampir jatuh tau ah kamu nih pegangan dong iya iya kak nah itu dia kak ada toko permen squid game wah bagus sekali Mio wah ada boneka squid game nya juga ya ampun keren keren ah kita turun Mio mungkin disini banyak banget tuh permen squid game yang kayak punya siatong iya kak ayo turun Mio iya kak sabar wah harum banget Mio kayaknya disini pabriknya ya Mio iya kayaknya kak wah tuh ada asap-asapnya lagi berarti sedang lagi dimasak Mio oke deh kita turun dulu oh ini dia boneka squid game yang terkenal itu ya ampun bagus sekali ya wah bisa gak ya dia nembak aku jangan sampai kamu nembak aku ya haha oke aku akan keliling dulu ke eh ini dia permain squid game raksasa hmm bisa gak aku makan aku jilat-jilat dulu deh permainnya nyem 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 eh ternyata enak banget Mio ini permainnya asli loh wah kalau gitu kita langsung beli saja yuk eh kenapa disini ada patung squid game nya dan disini juga ada ya ampun ada jembatan kacanya juga Mio ayo Mio kita coba saja hmm ini seperti yang permainan red light green light terus disini ada ada jembatan kacanya ayo lompat Mio aku mau coba haha tapi aduh gak bisa pecah kacanya Mio sepertinya semuanya asli ah tenang saja hei 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 ada eh Yuta kamu mau beli apa Yuta eh cat bootler rupanya kamu yang jual ya iya iya kesini kesini masuk aja kesini wah ini dia toko toko baruku wah ternyata yang jualan cat bootler Mio wah aku mau masuk ah wuh disini ada permen permen dalgonanya yang bintang terus ada yang segitiga ada yang lingkaran wuh lengkap banget Mio kamu mau beli yang apa kayaknya yang bintang aku suka kak tapi ada yang payung gak kak gak ada Mio yang ada cuman aduh tunggu dulu oh ini sedang dicetak Mio dan ini sedang dimasak dan dicetak wah keren banget cat bootler aku mau dong iya iya boleh kamu mau pilih yang apa aku maunya yang bintang ya dua buah deh eh tapi peraturannya peraturannya apaan sih aku mau beli aja langsung tunggu dulu peraturannya kamu harus menangkan dulu eh ini permainan delgona kindinya hah dimana itu di luar wah kalau gitu kita harus ikut oh hah kenapa ada ada pasukan squid gamenya ya ampun oh ini dia ya ampun mereka kenapa pegang pegang pistol ya eh kalian kalian lagi makan dalgona candy ya iya kami sudah menang kalau yang kalah bisa kena tembak hah begitu ya permainannya hai eh kak takagi kak takagi juga ikut ya iya aku tadi sudah menang permainan dalgona candy nya gimana caranya kamu tinggal duduk saja disana tuh ada ada permen-permennya terus kamu patahkan sesuai bentuknya oh gitu ya ya sudah aku akan coba mainkan deh hah ini dia aku mau pilih bentuk apa ya yang gampang kayaknya yang segitiga aja deh nah aku duduk dulu Mio kamu mau pilih yang apa Mio aku kayaknya mau pilih yang apa sih yang gampang kak yang segitiga tapi segitiganya sudah habis kak waduh gimana ya bintang aja deh Mio iya iya kak ayo kita coba nah kita langsung mulai patahkan ya Mio iya iya kak nah sepertinya peserta sana sedang mulai bermain nah para pasukan kita harus memperhatikan mereka kalau mereka kalah mereka akan kena timbak hahaha nah kalian sudah memulai permainannya hah permainan iya kalau kalian kalah memainkan permainan ini maka kalian harus kena timbak hah kita bakalan kena timbak Mio iya kak waduh kalau gitu aku gak jadi saja deh gak bisa kalau kalian sudah mulai kalian harus lakukan sampai selesai ya ampun Mio gimana Mio kita coba saja deh kak mana tau kita menang haha kami akan memperhatikan kalian jangan sampai kalian salah ya waduh aku jadi menyesal nih Mio kenapa kita malah ikut permainan ini ya iya kak tapi gak apa-apa deh kalau kita menang kan kita dapat permainannya juga ya sudah deh aku akan coba lakukan wah apa permainnya bisa aku patahkan ya semoga saja bisa aduh permainnya malah malah patah Mio waduh gimana nih eh kak aduh gimana kak kita tukar saja kak gak bisa Mio aduh lebih baik aku eh eh pak aku boleh permisi gak mau ke toilet hah mau pergi ke toilet ini pakai waktu loh aduh gimana Mio Mio gimana Mio eh gimana kak kita kabur saja Mio please eh kalian belum selesai ya kalian mau kabur kemana eh enggak kami mau permisi dulu kami mau pulang tapi tunggu aku akan periksa dulu wah sepertinya permainmu sudah rusak wah kalau begitu kita harus menembak mereka nah ayo cepat pasukan kita tembak saja aduh Mio cepat kita kabur Mio iya ya kak aduh kabur Mio kabur Mio ah kak kita dikejar kak kita pakai sepeda saja Mio cepat kalian tembak ayo Mio kita kabur hai kalian jangan kabur aduh kak cepat kak iya ya Mio aduh kita malah dikejar tenang saja kak kita kan pakai sepeda mereka kan pakai jalan kaki kak ngayunya yang cepat kak iya iya Mio aduh kita mau sembunyi di mana nih Mio aduh masih mengejar gak dia Mio masih kak dia di belakang aduh kita ke kantor polisi saja Mio eh iya ya kak wah kita laporkan saja kepada ibu polisi Mio supaya mereka gak nangkap kita hah gimana Mio mereka sudah sudah jauh ya iya kak wah atau kita sembunyi saja tapi mau sembunyi di mana sih kak eh ya sudah kantor polisinya sudah dekat kita langsung saja ke sana deh iya kak iya kak ya ampun gimana ini ya kita harus harus kabur ke penjara saja deh kita sembunyi di penjara saja eh aduh sampai kelewatan lagi ibu polisi Mio eh Yuta ada apa sih ini ibu polisi Mio kami dikejar oleh oleh si pasukan Squid Game hah kenapa bisa begitu iya gara-gara kami main permainan Dalgona Candy dan kalah wah mereka sudah datang atau belum itu dia ibu polisi Iyo hah ya ampun aku mau kabur saja deh ke penjara ya ampun Mio cepat Mio iya ya kak wah kita kabur ke sini saja lebih aman hei hei kalian aduh mereka malah datang ayo Mio kabur ke penjara mana dia ya wah itu dia satu lagi kabur aduh wah ternyata pasukan Squid Game nya sudah ditembak oleh ibu polisi Iyo ya ampun ibu polisi Iyo terima kasih ya iya Yuta cepat kamu kabur saja tunggu aku akan periksa dulu eh ya ampun mobil polisinya sampai datang hah disini ada satu lagi aduh aku menyerah aku menyerah aduh ampun ampun aduh ibu polisi Iyo disini masih ada satu peserta Squid Game nya kalau begitu aku penjarakan saja deh dia haha hei kamu harus masuk penjara aduh maaf maaf aku aku tidak ada maaf kamu harus aku penjarakan saja oh tidak kenapa aku malah masuk penjara hah iya kamu gak boleh nembak orang seenaknya hah untung saja ada ibu polisi Iyo disini hahaha aku berhasil kabur dari para pasukan Squid Game tapi hei ibu polisi Iyo ya ampun lagi ngapain sih dia hah malah ketubruk hah ibu polisi Iyo nya kenapa jadi banyak eh ibu polisi Iyo ya ampun ternyata ibu polisi Iyo bisa mengklon dirinya wey eh kenapa mobil polisi ini nabrak-nabrak orang terus ya aku lawan saja deh nah aku ketapel saja mobilnya ibu polisi Iyo aku akan bantu ibu polisi Iyo ah aku ketapel saja deh aduh mobil polisinya malah datang mau nabrak aku tenang Ita aku akan berhentikan mobil polisinya yah mobil polisinya aneh siapa sih yang mengendarainya aku akan lihat dulu siapa sih kayaknya gak ada orangnya deh ah ya aduh ya kita harus kabur dari sini deh kenapa malah datang mobil polisi aneh ini eh kenapa peserta squid gamenya malah pingsan ya ampun lah kenapa sih dia hei kepalanya malah nyangkut lagi haha oke teman-teman sekian dulu video lesson kiddie kalau kalian mau pergi ke toko permen lollipop tadi kalian tinggal ke menu prop set by prop ID ID nya adalah 6016 2711 593411 ya teman-teman tinggal kalian oke nah toko permen tadi adalah karya Raisyah Adelia ya teman-teman jangan lupa di like dan itu bookmark dan kalau kalian mau ke toko permen squid game ini kalian tinggal ke menu prop set by prop ID ID nya adalah 9416 4399 905719 ya teman-teman namanya adalah toko permen Dalgona karya Umi video jangan lupa di like dan itu bookmark oke teman-teman sekian dulu video lesson kiddie sampai jumpa di next video dadah selamat menikmati